Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi bersama saya dengan channel Anad Sabit oke para sahabat bagi kalian ingin mendapat atau bertemu dengan malam laylatul kodar simak baik-baik nih oke tapi sebelum lanjut hal baiknya untuk subscribe dulu like dan bagikan atau share ikut kami akan rangkum amalan malam laylatul kodar beserta keutamaan dan cara untuk mendapatkannya bagi umat islam bulan romadon bulan kesembilan dalam kalender islam merupakan bulan yang paling dinanti dan berfungsi sebagai waktu refleksi spiritual yang mendalam di bulan suci ini banyak umat islam mulai serius dalam ibadahnya demi mendapatkan berkah romadon bulan romadon memang menjadi bulan yang istimewa dan penuh keberkahan terutama di 10 malam terakhirnya diantara malam-malam terakhir bulan romadon tersebut ada satu malam yang lebih baik dari seribu bulan sekaligus menjadi malam diturunkannya Al-Quran dan malam tersebut itu pun dikenal dengan sebagai malam laylatul kodar sebagaimana firman Allah yang tercatat dalam Al-Quran surat Al-Qadar selamat menikmati selamat menikmati yang artinya adalah sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran pada layatul kodar malam kemuliaan dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu malam kemuliaan itu lebih baik dari seribu bulan pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan malam itu penuh kesejahteraan sampai terbit fajar Al-Quran surat Al-Qadar ayat 1 sampai 5 namun tidak semuanya kaum muslimin bisa mendapatkan malam yang penuh kemuliaan ini karena tidak ada yang tahu secara pasti kapan laylatul kodar akan datang Nabi Muhammad SAW bersabda carilah laylatul kodar pada 10 malam terakhir dari bulan Ramadan hadis riwayat Dukhori dan muslim kemudian disebutkan juga bahwa malam laylatul kodar itu lebih mungkin terjadi di malam-malam ganjil daripada malam-malam genap Nabi Muhammad SAW bersabda carilah laylatul kodar di malam ganjil dari 10 malam terakhir di bulan Ramadan hadis riwayat Dukhori oleh karena itu kita dianjurkan untuk memperbanyak ibadah di 10 malam terakhir di bulan Ramadan lalu apa saja amalan malam laylatul kodar yang bisa kita tekerjakan tapi sebelum lanjut klik tombol subscribe dulu like and share dan tinggalkan komentar di bawah berikut saya akan sampaikan amalan-amalan laylatul kodar yang bisa sahabat kerjakan untuk menghidupkan malam-malam yang terakhir di bulan Ramadan yang pertama lebih semangat beribadah amalan malam laylatul kodar yang pertama adalah dengan meningkatkan semangat dalam beribadah di 10 malam terakhir Ramadan hendaknya kita hidupkan dengan berbagai amalan mengajak keluarga untuk ikut serta dan memperbanyak membaca Al-Quran dan kezikir dari Sayyidatina Aisyah radiyallahu anha ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa ketika memasuki 10 hari terakhir dari bulan Ramadan beliau kencangkan sarungnya bersungguh-sungguh dalam ibadah dengan meninggalkan istri-istrinya untuk menghidupkan malam-malam tersebut dengan ibadah dan membangunkan keluarganya untuk beribadah hadis riwayat bukhori dan imam muslim yang kedua solat subuh dan isya berjamaah amalan malam laylatul kodar yang kedua yaitu dengan mendirikan solat subuh berjamaah dan solat isya berjamaah amalan ini sebagaimana yang pernah dinukil oleh imam al-shafi'i dalam al-um dari sekelompok ulama madinah dan dinukil pula sampai pada ibn abbas radiyallahu anhumah disebutkan menghidupkan malam laylatul kodar itu bisa dengan melaksanakan solat isya berjamaah dan bertekad untuk melaksanakan solat subuh secara berjamaah imam malik dalam al-muwakbo juga mengatakan bahwa ibn al-musayyib mengatakan siapa saja yang menghadiri solat berjamaah pada malam laylatul kodar maka ia telah mengambil bagian dari menghidupkan malam laylatul kodar tersebut yang ketiga mendirikan solat malam amalan malam laylatul kodar yang ketiga yakni dengan mendirikan solat malam untuk mendapatkan malam laylatul kodar sahabat bisa menghidupkan malam-malam terakhir di bulan ramadhan dengan memperbanyak solat malam hal ini juga disebutkan dalam hadis dari abu hurairah radiallahu anhu dari nabi muhammad sallallahu alaihi wasalam beliau bersabda barang siapa melaksanakan solat pada malam laylatul kodar karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni hadis riwayat imam bukhari yang keempat berdoa di malam laylatul kodar amalan malam laylatul kodar yang terakhir adalah dengan berdoa di malam laylatul kodar terkait dengan amalan ini Aisyah radiallahu anha pernah berkata aku pernah bertanya pada Rasulullah sallallahu alaihi wasalam jika saja ada suatu hari yang aku tahu bahwa malam tersebut adalah laylatul kodar lantas apa doa yang mesti kuucapkan jawab Rasul sallallahu alaihi wasalam berdoa lah Allahumma innaka a'fuwum tuhibbul a'fa fa'fu'anni yang artinya Ya Allah engkau maha memberikan maaf dan engkau suka memberikan maaf atau menghapus kesalahan karenanya maafkanlah aku hapuslah dosa-dosaku hadis riwayat Tirmizi dan Ibn Majah Nah sahabat besar harapan kita semoga mendapatkan laylatul kodar dengan mengamalkan 4 amalan ini Untuk keutamaan malam laylatul kodar Insya Allah saya akan bagikan di video berikutnya Sebelum meninggalkan video ini Jangan lupa klik tombol subscribe like dan bagikan Semoga kita yang kedinya tidak tahu menjadi tahu dan bisa mengamalkannya Terima kasih sudah menonton akhirul kalan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton Sampai jumpa di video selanjutnya